Intro 164 polisi akan disebar ke wilayah rukun warga di kota Tanjung Pinang Program Polisi RW ini untuk mengantisipasi kejahatan di lingkungan masyarakat Apel gabungan program Polisi RW dilakukan di halaman Polresta Tanjung Pinang selasa pagi Apel tersebut dipimpin oleh Dir Bintip Mas Kor Bin Mas Baharkam Polri Brigen Pol Rudi Syafirudin Sebanyak 164 personel polisi akan disebar di 164 RW yang ada di kota Tanjung Pinang Program nasional ini pertama kali diperkenalkan oleh Kabaharkam Komjen Fadil Imran Polisi RW akan bertugas mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendukung dengan turut mensosialisasikan program pemerintah Dan yang paling-paling ditekan oleh Bapak Kabori yaitu menyebut masalah bagaimana sekarang polisi lebih mawas diri, lebih bisa mendekatkan diri kepada masyarakatnya dan bagaimana polisi kembali ke kutas di awal yaitu melindungi, melayani, dan mengayomi Itu saja sebetulnya Buatlah masyarakat itu nyaman Supriyanto, GoTV News, Ngaporkan